Intro Disini ada soal yang mana soalnya ialah 40 kurang 8 dibagi 4 dikali 2 hasilnya berapa Sebelum kita menjawab soal seperti ini Kita perlu tahu aturan-aturan daripada operasi hitung tempuran Yang pertama operasi yang berada dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu Yang kedua dahulukan bilangan berpangkat Yang ketiga dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan Yang keempat jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung Kerjakan berurutan dari kiri ke kanan Yang kelima jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung Kerjakan berurutan dari kiri ke kanan Jadi setelah kita tahu 5 aturan daripada operasi hitung tempuran Lalu kita akan sesuaikan dengan aturan-aturannya Yaitu kita akan mengerjakan terlebih dahulu Minus 8 dibagi dengan 4 Setelah itu kita akan mengalikannya dengan 2 Baru kita kurangkan dengan 40 Jadi ini dilakukan dikerjakan pertama Ini dilakukan dikerjakan kedua Baru ini akan dikerjakan ketiga Jadi pertama kita akan mengerjakan Minus 8 dibagi dengan 4 Hasilnya adalah minus 2 Jadi soal kita sekarang adalah 40 dikurang dengan 2 Dikali dengan 2 Jadi setelah kita bagikan Maka untuk langkah kedua kita mengerjakan Perkalian yaitu minus 2 dikali dengan 2 Hasilnya adalah minus 4 Maka soal kita sekarang menjadi 40 dikurang dengan 4 Berapa? Jadi setelah kita sederhanakan Soal 40 dikurang 8 dibagi dengan 4 Dikali dengan 6 menjadi 40 kurang 4 Maka kita akan peroleh Nilainya adalah 36 Jadi hasil daripada 40 dikurang 8 dibagi dengan 4 Dikali dengan 2 adalah 36 Oke sampai jumpa di soal-soal berikutnya Sub indo by broth3rmax